Terima kasih. Lapas kelas 2B Nyomplong, kota Sukabumi menggelar bakti sosial dengan memberikan sembako bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi. Adanya pemberian sembako di tengah wabah pandemi COVID-19 dengan harapan para narapidana asimilasi tidak melakukan tindakan kriminal kembali. Jika diketahui NAPI melakukan kejahatan kembali, tidak segan pihak Lapas akan melakukan penangkapan kembali. Pihak Lapas setiap harinya terus memantau aktivitas para narapidana tersebut. Narapidana yang mendapatkan asimilasi, Efrizal mengapresiasi langkah Lapas Nyomplong yang telah memberikan bantuan sembako untuk keluarganya. Setelah selesai menjalani program asimilasi, dirinya akan bekerja dan tidak akan melakukan tindakan kriminal kembali. Yang akan merasa bahagia bisa kumpul lagi bersama istri dan anak-anak saya, ya mungkin saya tidak akan pernah mengulang lagi perbuatan saya. Sementara itu, Kepala Lapas Nyomplong Kota Sukabumi, Yosafat Rizanto menyatakan, bantuan yang diberikan merupakan hasil warga binaan yang ada di dalam Lapas, diantaranya memberikan sayuran hidroponik yang dibudidayakan di dalam Lapas. Lapas penduli COVID-19, bantuannya sendiri berupa apa nih Pak? Bantuannya berupa sembako, beras, hidup, minyak, telur, dan sebagainya. Yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan pemerintah panjang Tuhan dan warga binaan, semoga bermanfaat buat mereka untuk ke depannya. Selain napi asimilasi, bantuan paket sembako pun diberikan kepada masyarakat di sekitar Lapas dan Panti Asuhan yang membutuhkan dan terdampak wabah COVID-19. Budi Setiawan, Bandung TV